Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Kota Game bersama gue Krista Jadi kali ini gue bakal ngebawain info hype news terkini mulai dari gaming sampe tekno Tapi sebelum nonton jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan info dari kita nih Yuk langsung aja simak berita apa ya yang hype selama seminggu ini Yang pertama adalah kapan GTA 6 update Rockstar Launcher memberi tanda adanya GTA Trilogy Remastered Nampaknya fans GTA 6 mesti harus bersabar nih Tapi seorang liker beberapa waktu lalu berhasil membuka sebuah rahasia dari Rockstar Namun sayangnya rahasia yang terkuak itu justru bukannya mengarah pada GTA 6 Tapi malah ke GTA 5 Dan informasi yang didapat justru juga mengarah kemungkinan dimana 3 game GTA akan dirilis ulang Dan di remaster yaitu dari GTA 3, San Andreas, sampe Vice City Informasi tersebut dibawah ke ranah Twitter dimana videotek clicker yang terkenal di Twitter Memperlihatkan bahwa ketiga game tersebut mungkin akan datang dalam waktu yang dekat Dan tentunya ketiga game ini bakal dinamai sebagai Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition Tunggu aja ya kabarnya Berita yang kedua Gak hanya melegalkan Bitcoin El Salvador juga menambang Bitcoin dengan energi tenaga gunung api loh Belum lama naib bukel Presiden El Salvador sempat mengumumkan bahwa ia melegalkan penggunaan Bitcoin Namun yang belum lama beredar nih beritanya Bahwa ia dan pemerintah setempat akan menggunakan tenaga panas bumi dari gunung api Untuk menambang mata uang kripto Bitcoin Lewat akun Twitter resminya nih Presidennya mengatakan bahwa pihaknya saat ini lagi uji coba proses penambangan Bitcoin Menggunakan tenaga gunung api tersebut Penambangan ini dijalankan oleh perusahaan listrik panas bumi milik El Salvador Lageo Sade Sivi Bukel juga mengunggah sebuah video singkat berdurasi 25 detik dalam sebuah tweet Dan tanpa narasi video itu pun memperlihatkan lokasi pertambangan Bitcoin milik pemerintah El Salvador Yang dibangun di sekitaran wilayah gunung berapi Berita yang ketiga Trailer Final Fantasy XIV dipelagiasi oleh salah satu game mobile di China Sebuah game mobile yang judulnya Dola Continent Soul Master Duel dari China Sempat meniru trailer dari FF14 Shadowbringers dengan tema yang sangat-sangat mirip Game mobile China Dola Continent Soul Master Duel yang dikembangkan oleh 37 Interactive Dan baru-baru ini mengeluarkan video promosi yang tampaknya justru dikreasikan ulang dari cuplikan FF14 Shadowbringers FF14 Shadowbringers adalah paket ekspansi terbaru Square Enix dari MMORPG Yang diakui secara kritis dan meskipun trailernya berusia lebih dari 2 tahun Dola Continent Soul Master Duel tampaknya telah berusaha memanfaatkan popularitas itu Dengan meniru trailernya yang hampir-hampir mirip 100% Daniel Ahmad, analis senior di Nico Partners Dan pakar di pasar video game Asia adalah salah satu yang pertama menemukan kesamaan antara video promosi Perbandingan singkat kutipan dari 2 trailer secara berdampingan membuat jelas Bagi pemirsa biasa bahwa plagiarisme itu disengaja Gak hanya urutan aksi dan sudut kamera yang hampir identik Tetapi Soul Master Duel bahkan meniru Warrior of Light dari Final Fantasy XIV Shadowbringers Gimana nih menurut kalian? Ini disengaja apa enggak nih? Berita berikutnya, akibat peraturan game terbaru Tiongkok, NJ Womon dan Lotusmon dari game mobile Digimon di sensor Digimon New Century adalah permainan RPG yang akan datang untuk smartphone berdasarkan warah-warah multimedia Digimon Dan dikembangkan oleh Cixia Interactive Entertainment bersama Bandai Namco Menariknya lagi, game ini bakal didistribusikan oleh Tencent loh Judul tersebut dijadwalkan untuk diluncurkan pada 13 Oktober Dan seperti yang telah dikatakan oleh nama-nama perusahaan Pertama-tama akan tersedia secara eksklusif di Tiongkok Game tersebut diumumkan pada 2019 lalu dan merilis versi betanya pada 23 Oktober 2020 Awalnya ini akan didistribusikan oleh Bandai Namco Entertainment Shanghai Namun Tencent justru membeli hak distribusinya pada Mei 2021 Sementara itu akan menampilkan dubbing dalam bahasa Jepang Mengingat bahwa itu sedang dikembangkan di Tiongkok Maka itu harus mematuhi arahan baru yang berlaku di wilayah tersebut Itulah sebabnya sebuah publikasi baru-baru ini menjadi viral Dimana disebutkan bahwa desain karakter NJ Womon dan Lotusmon telah disensor Sehingga mereka tidak mengekspos begitu banyak kulit Maka dari itu seorang pengguna Twitter menunjukkan perbedaan antara desain asli Dan saat ini termasuk mengurangi eksposur area payudara Dan menambahkan celana dalam untuk mencegah paha telanjangnya terlihat Berita berikutnya, bocoran Legion Play Konsol handheld dari Lenovo siap bersaing dengan Steam Deck dan Nintendo Switch Sebuah bocoran baru yang cukup menarik muncul yaitu sebuah konsol genggam Android dari Lenovo Legion Play akan menjadi jawaban Lenovo untuk Steam Deck, Valve, dan jajaran Nintendo Switch Konsol ini dimaksudkan akan diluncurkan di MWC 2021 Yang dilansir dari web resmi milik Lenovo Meskipun masih dibiarkan menjadi misteri belaka Legend Play memiliki tampilan sebagai konsol game cloud Android yang dirancang untuk game AAA Dan memungkinkan penggunanya bisa mainin game seluler dan menjadi penyambung dari library game PC pengguna semua di satu perangkat Menariknya lagi nih, perangkat ini mengemas layar FHD 7 inci dengan dukungan ADR 10 dan rasio aspek 16 banding 9 Dilengkapi juga dengan speaker ganda, built-in controller yang tidak dapat dilepas dan baterai 7000 mAh Berita berikutnya, semakin ketat, Tiongkok larang anak dibawa umur 16 tahun membuat konten live streaming Setelah beberapa kali membuat peraturan-peraturan ketat terkait pembatasan anak di bawah umur tentang penggunaan internet China kembali membuat peraturan terbaru untuk membatasi kegiatan online anak muda Awal pekan ini, pemerintah Tiongkok menerbitkan pedoman nasional tentang perkembangan anak Di dalamnya disebutkan bahwa operator penyedia layanan online termasuk game online, streaming, hingga media sosial harus membatasi waktu dan uang yang dihabiskan anak di bawah umur ketika sedang melakukan kegiatan secara online Termasuk juga bahwa operator tidak diperbolehkan menerima pendaftaran remaja di bawah 16 tahun sebagai live streamer Dengan kata lain, anak yang termasuk dalam kelompok usia tersebut dilarang melakukan siaran langsung via internet atau live streaming Dengan sistem yang baru ini, pemerintah China mengklaim dapat meninjau konten dalam game online Membatasi waktu bermain, hingga melindungi hak privasi yang mencukup informasi pribadi anak-anak Berita terakhir, Tencent Games memamerkan gameplay manasis reframe secara live di TGS 2021 Tencent Games memamerkan gameplay dari RPG adventure terbaru mereka yang berjudul Manasis reframe pada saat program spesial Tencent Games New Collection Di Manasis reframe, pemain bisa mengeksplorasi di dunia fotania Pemain juga bisa berkelana di area yang berbeda-beda dalam party dengan isi 3 karakter Setiap areanya memiliki fitur lingkungan dan musuh yang berbeda juga loh Pemain bisa menggerakkan satu karakter dan bisa bertarung melawan monster secara real time Tencent Games juga memperlihatkan gameplaynya di pulau utama Hakoniwa Dimana ini adalah pusat utama untuk para pemain bisa mengakses seluruh fasilitas Seperti library, dormitory, cafeteria, training ground, dan lain-lain Ketika di pulau ini, pemain akan muncul dalam bentuk yang lucu dan mengemaskan loh Manasis reframe sudah meluncurkan proregistrasinya Namun Tencent Games justru belum mengungkapkan secara resmi Kapan game ini akan dirilis Jadi ya ditunggu aja ya guys So itu dia 7 berita yang hype selama seminggu ini Mana nih berita yang jadi favorit kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya Sekian berita hype news kali ini Namun sebelum gue akhirin jangan lupa untuk like, komen, share, dan follow akun media sosial kotak game Biar kalian tentunya gak ketinggalan sama info terbaru kita Gue Krista, pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax